cukup dengan satu modul magis gaming nonduk ini ditambah dengan satu aplikasi game booster atau game turbo game free fire ataupun game free fire max kalian ataupun bahkan semua game-game kalian ya bisa auto lancar intinya bisa mengurangi mengantisipasi lag dan pota-patah di HP kalian atau di game kalian dan bisa untuk menunjang meng-overclock performa HP kentang kalian jadi bisa meningkatkan performa CPU meningkatkan performa GPU HP kalian sehingga hafikan lebih lancar saat dipakai bermain game mantap banget bukan nah tapi sebelum masuk ke inti pembahasannya jangan lupa dipastikan udah klik tombol like dan subscribe dulu sebagai uang parkir kalian dan sebagai dukungan kalian terhadap channel ini dan pokoknya disimak aja videonya dari awal sampai akhir ya biarkan paham dan biarkan semua itu berhasil teman-teman atau biar word gitu temen-temen ya dan mungkin tanpa banyak basa-basi lagi atau bacot lagi langsung aja kali ya ke caranya nah jadi langkah pertamanya silahkan dicek-cek deskripsi aja disitu ada beberapa bahannya ada ada beberapa file yang pertama ada file modul kemudian ada aplikasi pemasang modul dan ada satu aplikasi game booster juga temen-temennya game booster vortex itu kombonya temen-temen atau penyupor modulnya biar nanti bisa lebih work dan biar bisa lebih gacor gitu cuy ya intinya biar lebih bisa eh maksimal lagi itu untuk meningkatkan dan memaksimalkan performa HP kalian nanti temen-temen ya jadi seperti itu nah elang ke pertama nanti kalau misalkan semua bahannya udah kan download ya jadi diinstal dulu aplikasi manajernya temen-temennya atau aplikasi entry managernya ini aplikasi yang bakal kita pasang yang bisa yang bakal kita pakai untuk membuka modul temen-temen atau memasang modul nah ini di samping sebagai file juga temen-temennya sebagai pengganti Zarchiver ini juga bisa aplikasi kita bisa jadikan aplikasi pemasang modul gitu cuy ya jadi sama aja kayak kiwet driven dan lain-lain dan ini keuntungannya karena cara pasangnya lebih mudah nanti aku lihatin ya Nah silahkan masuk nanti aku aplikasinya ya kalau ada izin-izin silahkan izinkan semua dan kalau kalian disuruh update nggak usah di-update temen-temen ya klik aja membatalkan atau di-update-kan aja sampai aplikasinya nanti bisa bisa digunakan seperti ini ya Nah kemudian langkah pertama entah kan pakai yang tampilan di bahan kanan atau di bahan kiri ini ini sama aja temen-temennya jadi langsung aja akan cari folder download kalian kemudian langsung kan Scroll aja ke bawah ya di selain kebawah cari file modulnya namanya itu modul Godspeed atau Godspeed versi 3 norut.zip nah akan tinggal klik kalau udah ketemu ya kemudian buka lagi isinya nih Godspeed nah disini ada tiga ya jadi caranya itu seperti apa Bang nah untuk caranya itu jadi wajib kan ingat aja ya guys ya wajib lantau aja di sini kan ada dua folder temen-temennya dua file yang ujungnya itu titik sh nah ini kan tinggal perhatikan aja kemudian kan wajib tahu temen-temennya gua mana file yang namanya itu atau fungsinya itu nanti apa ya ke jalur pasang atau install dan mana kan ke jalur uninstall atau menghapus nah jadi bisa kita lihat dengan namanya namanya temen-temennya kan ada flash.sh berarti kalau flash.sh ini buat memasang gitu ya kalau buat reset.sh buat menghapus atau menganistal modulnya nanti karena ini wajib lantau temen-temennya karena kalau misalkan mau pasang modulnya itu tinggal di klik aja salah satu folder ini temen-temennya entah flash.sh atau reset.sh jadi kalau misalkan kalian buka folder atau file buat memasangnya nah berarti kan memasang modulnya kalau kan nanti buka folder atau file buat menghapusnya atau reset.sh nya maka secara otomatis bakal menghapus sendir atau menganistal sendiri modulnya seperti itu cuy ya nah misalkan di sini aku bakal pasang dulu ya jadi tinggal dikip aja diklik aja folder atau file flash.sh ini nanti namanya lain-lain nanti ya pokoknya kan wajib tahu aja mana yang buat install dan mana yang buat install gitu. nah untuk cloudnya nggak usah dicentang ya karena ini honsus untuk android non-route cuman kalau HP yang udah di root bisa juga dicentang temen-temen nah disini tinggal klik menjalankan aja kemudian tinggal ditunggu sebentar ya nah ini sedang memasang modulnya ini sama aja kayak pemasang-pemasangan modul yang lain cuman ini versi lebih simpel dan lebih gampangnya gitu cuy.sat-sat-sat langsung kepasang nah ini tinggal ditunggu sampai beberapa saat ya sampai proses pemasangan modulnya itu berhasil dan usahain aplikasinya nggak dikeluarin ya aplikasinya nggak dikeluarin dari Belanda dan layar HP yang usahain masih tetap menyala temen-temen ya pemasangan modulnya itu berjalan lancar selancar lancarnya nah setelah seperti ini ini udah berhasil temen-temen yang ini udah selesai proses selesai tekan enter nah jadi setelah seperti ini aplikasinya bisa kalian tutup temen-temen ya caranya akan tinggal klik yang im aja yang logo paling pojok kanan bawah ini kan ada LM atau im ya jadi tinggal diklik karena kita disuruh proses selesai tekan enter jadi nggak papa kita tutup temen-temen ya karena prosesnya udah terpasang gitu atau modulnya udah terpasang ya Nah untuk logo enternya yang dimaksud itu itu adalah logo yang di pada pojok kanan bawah ini temen-temen ya yang logo panah ini yang lengkung ke dalam ya ada logo panah di pojok kanan bawah ini kalian klik kalian klik aja nah makasih otomatis bakal ketutup temen-temen ya dan selanjutnya kan bisa langsung pasang aplikasi game booster tadi temen-temen ya atau game booster vortex atau game vortex nya Nah aku bakal coba cari dulu file-nya soalnya aku kadang lupa guys apa nama fold fold foldernya gitu nah game vortex mod ya gisya Nah jadi kan tinggal kembali aja ke beranda ya tinggal kembaliin terus sampai ke beranda seperti ini kemudian tinggal buka folder lagi dan cari folder yang yang namanya itu game vortex mod yang ini temen-temen ya Nah kalau udah tinggal diklik tinggal diklik dan install aja temen-temen diinstal aja gitu diizinkan nah ini tinggal tunggu temen-temen ya pokoknya ikutin aja apa yang aku jelasin ya guys ya kalau ada yang kurangkan mengerti silahkan ditambah aja di kolom komentar nanti nah disini tinggal kembali aja kalau udah dan tinggal diklik install aja pokoknya gampang banget lah ya guys ya Nah setelah terinstall seperti ini kami langsung buka aja nanti temen-temennya langsung dibuka aja aku tutup aja dulu semuanya kembali buka game vortex nya nah disini klik izinkan sabar kemudian nah nanti silahkan buka aplikasinya bakal seperti ini temen-temen ya kalau nggak muncul misalkan aplikasinya akan klik aja aplikasinya yang aplikasinya itu punya kantip aja logo aplikasinya atau yang dipojokkan atasnya kemudian disini tinggal cari dikisah game kalian kalau game Free Fire Max atau game Free Fire silahkan dipilih ataupun kalau game-game lain juga bisa temen-temennya silahkan dipilih aja game-game yang mau kalian mainkan nah misalkan aku pilih game Free Fire Max ya komen aku klik dulu favorit ya kemudian aku klik more setting nantuk settingannya akan aktifkan aja yang namanya performance ya bisa kalau bisa kalian aktifkan nah sekarang diaktifkan kemudian kan bisa coba aktifkan juga data optimizer kemudian vortex mode X red dan bisa aktifkan juga kalau ini harus nonton ini kan temen-temennya bisa aktifkan cuy kemudian optimize shader karena aktifkan ram stabilizer langaktifkan dan mungkin kayak gini setiapnya ya tinggalkan optimize aja nantikan tinggal pilih game vortex nya tinggal diizinkan sambilkan di atas aplikasi lainnya nah kalau tinggal di optimize aku bakal pilih yang Max energi harus nonton ilan ya makanya aku pakai normal energi aja nah makasih otomatis kalau kan nanti klik optimize optimize lagi bakal otomatis temen-temennya masuk ke game kalian dan kan bisa langsung mainin game kalian temen-temen ya dan kalian wajib ingat wajib masuk gamenya dari aplikasi game vortex ini temen-temennya nanti kalian tinggal klik aja logo game kalian kemudian kemudian klik optimize temen-temennya entah kalian klik optimize dari sini yang kanan ini yang putih ya atau akan klik yang emor setting baru kan setting-setting dulu baru kalian aktifkan yang ini temen-temennya kalau kalian mau barukan klik optimize pokoknya kalau akan memasuk dari dari apa namanya mau masuk ke game kalian entah game apapun ya game bebas agen game lain juga caranya samanya temen-temen ya kan wajib masuk dari aplikasi game vortexnya dulu biar game vortexnya itu bisa berguna atau bisa berfungsi